bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kedatangan satu unit Macbook R ya dimana keluhan dia tidak bisa nyala dan bisa dilihat di sini untuk voltmeternya ini dia naik 5 volt 20 dan kembali restart ya kembali kembali maksudnya kembali lagi ke 5 volt lagi terus naik lagi ke 20 terus dia mati lagi kayak gitu jadi itu dari voltasenya sendiri dia tidak normal ini nanti sudah kita bongkar untuk casing belakangnya ya tinggal kita lepaskan untuk motherboardnya dari casingnya kita buka satu persatu dari bautnya dan yang ini dia untuk baut fleksibel LCD dan kita congkal untuk fleksibelnya lalu kemudian baut untuk fleksibel touchpad ya kita lepas juga oh ya tadi pertama itu jangan sampai lupa lepaskan baterai ya ini sebelumnya sudah saya lepas dan tadi mencoba juga cuma memakai magshavenya aja kita lepas juga kabel kabel speaker ini lanjut kemudian kabel untuk wifi ya antena wifi kita lepaskan juga kita lepaskan terlebih dahulu ini untuk type-c ini biar nggak biar mudah jadi tinggal kita pasang lagi ini sudah terlepas bentar ini yang sebelah kanan ini kita juga harus melepas ini juga ini juga bracketnya ini kita lepas juga ini 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 juga yang terlebih dahulu lanjut tinggal kita lakukan pengukuran ya kita cek apakah ada komponen yang bermasalah kita amankan lebih dahulu lanjut kita ukur menggunakan multimeter dengan mode buzzer ya kita cek ke satu persatu di lilitannya Apakah ada yang baser atau konser disini bunyi yang disebelah kanan dan kiri bunyi menandakan atas satu komponen yang baser atau konser kita coba eh cek cek lagi hai 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 nah ternyata ada satu buah komponen yang bermasalah dan sudah kita ganti ya Sekarang tinggal kita coba pasang untuk type-c nya dan tinggal coba kita rakit ke kemanderbotnya kita pasang kembali di casingnya ya dan ini sudah terpasangnya kita rakit kembali dan kita pasang satu persatu bautnya yang sudah kita lepas jadi disini ada komponen yang baser tadi itu bermasalah nanti kita coba Nyalakan make emeknya ya Alhamdulillah sudah bisa nyala tinggal kita tunggu sampai masuk ke OS nya untuk ini lcd-nya dia sudah rusaknya karena sebelumnya emang sudah ada konfirmasi kalau lcd-nya itu bekas kena air dan untuk voltasenya dia sudah normal enggak naik turun seperti sebelumnya ini bisa teman-teman lihat ya ini tadi dia naik turun dari 5 volt ke 20 dan restart kembali kayak gitu ini sudah kembali nyala nanti kemungkinan ini bakalan kita ganti untuk lcd-nya nah ya nggak mungkin juga dipakai dengan kondisi seperti ini ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh